Untuk menghasilkan produk yang dicintai Itu perlu aktivitas dan perlu resource Yang perlu call, aktivitas dan resource itu bisa ditukar Di partner yang bisa memberikan kelebihan, keuntungan, benefit buat kita itu namanya key partner Tapi kalau enggak, maka dia jatuhnya cost Harus banyak key partners ya, karena costnya akan semakin rendah Yang jadi challenge, karena ini namanya bisnis model konvensional Model bisnis kita tuh kompleks, sesuai dengan perkembangan zaman Ininya tuh dibagi dua Yang satu, user Yang satu, beneficiaries Sebagian profitnya dia kasih buat beneficiary Apa yang kita jual sama user? Produk yang dicintai Yang diberikan ke beneficiary Program yang empathize sama user Sama empathize sama beneficiary Partner juga dibagi dua Yang membantu kita Dan yang kedua adalah partner yang dibantu Dari program ini Ini program harus di-report sama stakeholders ini A, B, C, G, M Bikin impact report Proses orang shifting ke beli Sama proses shifting orang jadi mitra kita Panjang guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!